Halo teman-teman, jadi disini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menentukan ionisasi suatu senyawa garam. Nah, jadi disini itu ada tiga senyawa garam yang berbeda, jadi yang pertama ada natrium sopat, yang kedua ada aluminium sopat, yang ketiga natrium karbonat. Nah, jadi cara reaksi ionisasinya itu adalah seperti ini, caranya kita pisahin dulu senyawanya. Jadi disini kita tulis Na, Na itu ion positif, dan SO4 itu adalah anion poliatonik dan bertandakan negatif. Nah, belum selesai sampai sini, kita akan mencari bilangan oksidasinya, bilangan oksidasi positif dan negatif itu berapa sih teman-teman? Nah, mari kita cek ya, SO4 itu temannya siapa? SO4 itu kesatuan, ini itu SO4 itu adalah kesatuan ya. Nah, jumlah SO4 itu ada 1, Na itu ada 2, SO4 berarti temannya adalah Na, Na itu kan 2, SO4 1, jadi kita kali silangkan, dan bilangan oksidasi SO4 berarti itu dikali silangkan dengan 2, berarti bilangan oksidasinya adalah 2. Nah, terus, Na itu temannya siapa? Na itu temannya kan berarti SO4, SO4 itu tadi bilangannya adalah 1, nah jadi disini 1, tapi gak usah kita tulis. Karena 1 itu, gak usah ditulis. Belum sampai situ aja, kita sekarang menentukan jumlah masing-masing ionnya. Nah, jumlah masing-masing ionnya itu, disini adalah Na itu, jumlah ionnya itu ada disini ada 2, jadi kita tulis 2, tapi tulisnya di depan. Nah, sekarang SO4, SO4 itu jumlah ionnya berarti 1, 1 itu gak usah ditulis. Nah, kasus pertama itu sudah seperti itu. Nah, kita lanjut ke kasus yang kedua. Kasus kedua itu adalah senyawa aluminium sopat. Nah, jadi sama, kita pisahin dulu. Nah, sudah dipisahin ini, langkah selanjutnya apa? Kita tulis positif dan negatifnya. Nah, sudah seperti ini. Kita lihat, AL itu temannya siapa? SO4. SO4 jumlahnya berapa? 3. Oke, jadi disini kita tulis 3. SO4, temannya siapa? AL. AL itu berapa jumlahnya? 2. Berarti disini kita tulis 2. Oke, muatan masing-masing ion itu sudah beres. Sekarang jumlah ionnya. AL ada berapa disini? 2. Kita tulis disini 2. SO4 disini berapa? 3. Nah, taruh di depan. Nah, sudah seperti itu. Nah, kalau kita membuktikan apakah senyawa ini muatannya netral, kita kalikan saja. 2 dikali 3, positif 6. 3 dikali negatif 2, positif 6. Positif 6 ditambah negatif 6, netral. Nah, sudah seperti itu. Itu kasus yang kedua. Sekarang kita lanjut ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga itu ada natrium karbonat. Nah, jadi caranya sama seperti nomor 1. Kita pisahin dulu Na. Na itu ion positif. Dan CO3 itu anion foliatonik dan bertandakan negatif. Nah, sudah sampai situ. CO3 itu temannya adalah Na. Na itu adalah 2. Kita tulis disini 2. Na itu temannya CO. CO itu 1. Berarti disini 1. Tapi gak usah ditulis. Nah, terus sekarang kita menentukan jumlah masing-masing ionnya. Nah, Na itu jumlah masing-masing ionnya adalah 2. Kita tulis di depan 2. Dan CO itu jumlah ionnya 1. Jadi disini 1. Dan gak usah ditulis. Nah, ini adalah reaksi ionisasi ketiganya. Seperti ini. Jadi, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.